Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Ibu Nida Ulhairia pada mata pelajaran IPA Hari ini kita akan belajar tentang sistem ekskresi pada manusia Sebelum belajar, Ibu harap kamu mempersiapkan buku dan ala turismo Agar dapat mencatat hal-hal apa saja yang penting setelah kita belajar Kemudian jangan lupa like dan subscribe channel youtube ibu ya Agar ilmunya bermanfaat Baiklah anak-anak ibu semua, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem ekskresi pada manusia Ada pun sub materi pada sistem ekskresi pada manusia yang pertama Yang pertama yaitu pengertian dari ekskresi Yang kedua pengertian dari sekskresi Yang ketiga defekasi Kemudian ada organ sistem ekskresi Selanjutnya yang pertama yaitu ekskresi Ekskresi adalah proses pengeluaran fisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh kita Jat tersebut diserap dan dianggut oleh darah Serta dikeluarkan bersama urin, keringat, dan perlepasan Yang kedua ada defekasi Defekasi adalah proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan atau zat yang tidak mengalami pencernaan Zat tersebut berupa fesis yang dikeluarkan melalui anus Nah istilah yang ketiga ada sekresi Sekresi merupakan proses pengeluaran zat oleh pelenjar yang masih digunakan oleh tubuh Zat yang dihasilkan berupa enzim dan hormon Kemudian organ-organ sistem ekskresi Yang pertama ada kulit, kemudian ginjal, setelah itu ada paru-paru, kemudian ada hati Nah perhatikan organ sistem ekskresi berikut ini Yang pertama ada ginjal, kemudian kulit, kemudian paru-paru, kemudian ada hati Yang pertama ada kulit Kulit termasuk organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat tersebut berupa pencernaan keringat Selain sebagai organ ekskresi, kulit juga berfungsi sebagai elek indah, perasa, dan peraba Jadi zat sisa pada kulit ini adalah keringat Perhatikan lapisan kulit berikut ini Lapisan kulit terdiri atas tiga, yang pertama epidermis, kemudian dermis, kemudian jaringan ikat bawah kulit Bisa perhatikan gambarnya, ini lapisan yang paling atas, ini namanya epidermis ya, anak-anak ibu Kemudian yang di tengah-tengah itu namanya lapisan dermis Kemudian yang paling bawah itu namanya jaringan ikat bawah kulit Yang pertama yaitu epidermis atau lapisan kulit ali Epidermis merupakan lapisan kulit paling luar dan sangat tipis Epidermis terdiri dari dua lapisan Yang pertama, lapisan tanduk dan lapisan malpigi Lapisan tanduk merupakan sel-sel mati yang mudah mengkelupas Dan tidak mengandung pembuluh darah dan serabut sarap Sehingga lapisan ini tidak dapat mengeluarkan darah saat mengelupas Jadi ketika kamu sering kulit-kulit kamu mengelupas Jadi yang mengelupas itu adalah lapisan tanduk dari kulit epidermis Yang kedua itu adalah lapisan malpigi Lapisan malpigi merupakan lapisan yang terdapat di bawah lapisan tanduk Yang tersusun dari sel-sel hidup yang memiliki kemampuan untuk memelah diri Lapisan malpigi terdapat pigment yang dapat menentukan warna kulit Dan melindungi sel dari kerusakan akibat sinar matahari Jadi di lapisan malpigi inilah yang menentukan warna kulit kita Hitam, putih, sawo matang, atau apapun itu Itu adalah di lapisan malpigi Jaringan yang kedua pada kulit adalah dermis Atau lapisan kulit jangat Dermis merupakan lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan epidermis Lapisan dermis lebih tebal daripada lapisan epidermis Jadi lapisan dermis ini anak-anak yang di tengah tadi ya Nah berikut adalah jenis jaringan-jaringan pada lapisan dermis Dan fungsinya Jaringannya ada 6 ya anak-anak ibu Ada pembuluh kapiler Kelenjar keringat Kelenjar minyak Pembuluh darah Ujung saraf Dan kantong rambut Jadi ada 6 lapisan pada kulit dermis Yang selanjutnya lapisan kulit yang ketiga yaitu jaringan ikat kulit bawah Lapisan ini terletak di bawah dermis Di antara lapisan jaringan ikat bawah kulit dengan dermis dibatasi oleh sel lemak Jadi antara lapisan kulit dermis dan jaringan ikat kulit bawah itu ada lapisan lemak Lemak ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan sebagai sumber energi dan penahan suhu tubuh Jadi lemak yang ada tubuh kita itu berada di antara lapisan kulit dermis dan jaringan ikat kulit bawah Nah sistem ekskresi yang kedua yaitu adalah ginjal Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi manusia yaitu urin Manusia memiliki sepasang ginjal yang berukuran sekitar 10 cm Jadi ukuran ginjal itu pada manusia sekitar 10 cm ya anak-anak ibu Kemudian letak ginjal di rongga pulut sebelah kiri dan kanan Ruas-ruas tulang pinggang jadi ginjal kita ada dua Ada ginjal kiri ada ginjal kanan Kemudian ginjal ini berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah Mempertahankan keseimbangan cairan tubuh Mengekspresikan gula darah yang melebihi kadar normal dan mengatur keseimbangan kadar asam, basah, dan garam yang ada di dalam tubuh kita Nah perhatikan gambar ginjal berikut Jadi ginjal kita ada dua, ginjal kanan dan ginjal kulit Ini dia bentuknya yang pertama Kemudian di dalam ginjal seperti ini bentuknya Ini akan kita bahas di pertemuan minggu depannya anak-anak ibu tentang ginjal Secara umum ginjal terdiri dari tiga bagian Yaitu kulit ginjal, sum-sum ginjal, dan rongga ginjal Kamu bisa perhatikan masing-masing fungsinya Selanjutnya proses penyaringan pada ginjal Yang pertama ada filtrasi Yaitu proses penyaringan sel-sel darah Hasil dari proses filtrasi berupa urin primer yang masih mengandung air, glukosa, dan asam amino Tetapi sudah tidak mengandung protein dan darah Kemudian ada reabsorpsi yaitu penyerapan kembali Zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh kita Hasil reabsorpsi yaitu urin fundat Kemudian ada augumentasi Yaitu proses pengumpulan cairan dari proses sebelumnya Yaitu hasilnya adalah proses augumentasi urin sesungguhnya Jadi zat sisa dari ginjal ini adalah urin ya anak-anak bu Nah selanjutnya ada paru-paru Paru-paru manusia berjumlah sepasang Terletak di dalam rongga dada Yang dilenggung-lenggungi oleh turung rusuk Paru-paru berfungsi Yaitu sebagai organ pernafasan Yang sudah kita bahas di materi sebelumnya Paru-paru juga merupakan organ ekspresi Yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernafasan Yaitu karbon dioksida dan H2O atau uap air Jadi sisa dari paru-paru atau zat sisa Zat pengeluaran dari paru-paru yaitu karbon dioksida dan uap air Selanjutnya ada hati Yaitu hati berada di dalam rongga tu Perut sebelah kanan dibawah diakfragma Yang dilundungi oleh selaput tipis bernama kapsula hepatis Hati berfungsi untuk mengekspresikan peta empedu Sisa dari perombakan sel darah merah Yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa Selain itu hati berfungsi sebagai organ ekspresi Hati juga berperan sebagai penawa racun Penyimpan di koken atau gula otot Pembutakan sel darah merah Kepada janin dan sebagai kelunjan persilnaan Jadi zat sisa dari hati itu adalah empedu Ingat ya anak-anak ibu zat sisanya adalah empedu Nah mungkin sampai disini saja materi kita pada hari ini Yang pertama Tuliskan perbedaan ekspresi, defekasi, dan sekresi Yang kedua Apa zat sisa dari kulit Yang ketiga Apa zat sisa dari ginjal Kemudian yang keempat Apa zat sisa dari paru-paru Yang kelima Apa zat sisa dari hati Nah kamu kerjakan Kemudian kamu foto dan kirim ke classroom ya anak-anak ibu Terima kasih